ada Citilink? kalau Citilink tidak ada ke Gorontalo waaah cinta sekarang gimana ya? oh harusnya steady pesawat tapi tas saya udah ke Gorontalo iya lebih ke Jekot apa ya teman teman? good morning second trial buat Gorontalo harus pake baju dulu buat meminimalisir tas gue bawa yang kecil gue bawa sepatu karena gue tau bakal main di pantai Thames jadi gak perlu yang dia lakukan oh, ada pengguna di kamera ini lumayan capek juga ya pake kameras hello aku kembali lagi let's go to Gorontalo apa yang gue harap dari trip Thames? itu konten oh oh, satu lagi konten plus kita bisa kenal lagi orang memang sudah ada teman di sana tapi gue pengen lebih kenal dengan orang baru so we're gonna do that oke? makasih pak makasih pak ya 2e 2e disini gimana 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 kamu suka stil teman gue teman gue aku suka ya ya sudah sampai di Gorontalo katanya 4 jam berangkat jam 8 sampai jam 12 tapi katanya Gorontalo dan Jakarta ada beda 1 jam ya tapi itu gak berarti gue gak tau gue pertama kali ke Sulawesi Thames by the way oh my gosh hey ada beberapa orang yang belum dapet bagasinya bisa selama ini ya kita naikin jam 12 sekarang 12.43 crazy gak usah yow ternyata pesawat gue transit Thames oh harusnya steady pesawat oh ternyata ini bukan Gorontalo ya tapi pesawat yang selanjutnya jam berapa mas? kalau Gorontalo kita gak ada lagi gak tau kalau baru udah sendiri tapi tastanya udah ke Gorontalo iya gue sekarang salahnya Thames ternyata gue di Mekastar so i'm like what is happening? pantesan kayak sampe disini tuh jam 12 kok cepet gitu loh salahnya dimana ya? salahnya gue gak tau tiket gue tuh transit Citilink ada gak? kalau Citilink tidak ada ke Gorontalo yang gak ada Gorontalo itu klien sama Garuda heheheheh wah cinta sh** sekarang gimana ya? either gue stay disini di Makassar 1 malam dan besok berangkat ke Gorontalo atau balik aja ke Jakarta bagaimana nih Thames? hahaha gue pas beli tiket di Traveloka gue udah filter direct only tapi ternyata udah termasuk ada yang transit juga sebenernya tadi gue gak boleh turun dari pesawat and then gue gak dikasih tau siapa-siapa bahwa ini adalah perubahan transit gitu dengan bodohnya gue udah seneng-seneng sampe di Makassar kiranya Gorontalo heheheheh yah mau gak mau gue harus stay 1 malam di Makassar di daerah mana ya? deket-deket city center lah dikasih tanda dari Tuhan bahwa kamu jangan dulu ke Gorontalo aku ingin kasih lihat sesuatu kepada kamu di Makassar aduh gara-gara gue pengen tidur 20 menit itu Thames dari tidurnya nyenyak banget gara-gara kecapean tiket gue angus terus gue cek lagi tiket ke Gorontalo gak ada lagi hari ini ya jadi gitu deh daripada capek tidur lagi aja ah ini udah kedua kalinya Thames karena pertama kali as you guys saw first trial ke Gorontalo sudah fail hujan lagi nih Thames jangan bilang udah jauh-jauh kesana gue seharian bakal di hotel doang let's see what we can do in Makassar it's an adventure Thames adventure beneran agak stress tapi gue seneng let's go ini adalah Royal Bay Hotel di Agoda revie-nya lumayan oke dan rege juga oke so i came here bau rokoknya parah nih bau rokoknya parah bau rokoknya parah lantai 12 dia no smoking lantai 9 juga lantai 9 juga iya 9 juga dia no smoking tapi gue bau rokok ya seharian gue belum makan Thames baru nyadar gue oke gue harus cari makan dulu to be honest hari ini menurut gue lagi orang enak banget tapi gak bisa disia-siakan kesempatan ini so we're gonna look for Coto tapi kita tanya dulu lalu basah eh lalu basah serigala kita coba Coto biasa dulu gimana Kak Coto? Coto ha daeng tayang oh wow cepet sekali nasinya udah dilep oh ini nasinya oh puras mari kita coba puras karena gue udah lapar banget gue dateng lah tempat Coto yang terdekat sama aja maka cepat hmmm gak ada rasa tapi ada rasa hmmm tapi supnya agak ada kayak tekstur ada bubuk-bubuk gitu loh enak-enak-enak-enak ini gue minta campur Thames parisong-parisong satu lagi seenak apa sih makasar ada bahasa sendiri juga? iya ada bahasa sendiri misalnya saya suka Coto apa tuh bahasa makasar pengaingan recoto apa? pengaingan recoto pengaingan recoto pengaingan recoto pengaingan recoto pengaingan recoto pengaingan recoto sebelum matanya terbenam terus ke Losari Beach ibunya tau iya iya terimakasih bu sekarang kita menuju ke Losari Beach gue merasa sangat bangga dan sangat bersyukur orang-orang bisa kenal gue walaupun di daerah lain Thames kayaknya jalannya lebih luas gitu loh padahal sebenernya bukan jalan yang luas tapi gak banyak mobil yang market di samping jalan tinggal ikutin jalan ini aja gile so cool gue harus foto nih Thames hari ini kita fokus ke makanan Coto dan Palu Basah dan ini whatever this is cakep ya minta ampun Thames ini udah cukup udah cukup gelap ya Thames ini Thames ada center point of Indonesia kalau ada drone gua terbangun nih Thames so cool oh my gosh what is this? makan-makan di luar gini kali ya ada tomartill juga yang hanya andal berarti jam segini udah di Corontalo naik boat kayak gini Thames hehehehe kekuatan 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 a few moments later kopi apa nih pak? fitur aja waduh harus coba nih kereseng kok panas pak? ini pak gula ya? ini yang versi tipis uh rasanya gak tipis sama sekali Thames hehehe boleh coba yang strong pak? kotoknya yang bener ya pak ya? coba kotoknya tuh jangan perasaan jangan perasaan asik tenang gelas begini dan bisa ambil yang kekerasan nanti robek ini express suit single suit satu kali pompa ini double suit dua kali tapi di waktu buka jangan lihat sepeda yang lembek bagian ke bawah kalo Toraja kan dia lebih dark rasanya dan gua suka yang lebih dark Thames tapi kan mumpung kesini ya ahh very good very good sekarang tujuan gue adalah palubasa gua diceritain palubasa doang hehehe jadi gua taunya itu doang Thames becak masih ada tau kita naikin aja kali ya? pak bapak tau palubasa serigala udah lama gak naik becak nih Thames gua apa neko tapi gua bego negonya let's get it let's get it ini adalah palubasa Thames rasa kunyitnya lebih rong dibandingkan foto tadi gua lebih suka rasa konya di palubasa Thames yang isinya gua lebih suka yang dicotok ga tau mungkin karena dicotok bumbunya lebih lebih kental rasa dari ati dan paru-parunya banyak yang ngilang tapi sedangkan kalo yang ini sedikit tamis terus ada telornya juga Thames wow kuahnya ini bikin makan nasi banyak patuh tuh maling nasi sama kayak coto porsinya ada jalan juga Thames tapi dari sini kita harus ke tempat coto lagi Thames tapi sebenernya udah lah ya walaupun ada tempat coto yang lebih enak kan udah coba coto tuh seperti apa gitu kan ya karena kan kita udah makan-makan nih kita menuju tempat ikutnya untuk makan dessert ya Thames pisang epe yaudah kita cari tempat pisang epe yang enak dan kita naik Grab pulang yah besok besok pagi baru mau saya kasih oleh-oleh waduh boleh-boleh hilang rejeki berapa hari lagi aku stay disini jadi mereka ini lagi pendidikan untuk Bank BRI dan mereka datang dari dari berbagai daerah di Indonesia dan katanya pendidikannya selama 12 hari dan mereka juga baru kenal tapi ada yang notice gue di Alphamar tadi yaudah gue diajak jalan-jalan oke hehehe seru-seru seru tapi pisang epe loh sekarang ya makanya banyak banget yang harus disini wede mantap oh ini original pisang epe ini apa tadi? ini sarabah sarabah iya oke 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 saya coba ya wooo mana sih? wow kenceng loh jahenya iya nah pisang epe original iya ini ngomong yang markico iya hahaha jadi pisang ini tuh dibakar ya iya ini yang original ini yang keju keju ya enak ini enaknya enak enak nah itu kalo nyamanna itu enak nyamanna nyamanna iya nyamanna logotnya gimana? dee nyamanna dee nyamanna Asipana Asipana Ada sedikit kemiripan sama bahasa Korea loh Oke guys, makasih banyak ya teman-teman dari WRI Anjol